Pemirsa, Calon Bupati Kapuas nomor urut 4 Erlin Hardy melaksanakan kampanye dialogis bersama dengan warga Desa Belawang, Kecamatan Kapuas Murung pada Senin kemarin. Dalam kampanye kali ini, Erlin Hardy menekankan peningkatan infrastruktur, jalan jembatan dan sektor kesehatan untuk wilayah setempat. Geratangan Calon Bupati Kapuas nomor urut 4 Erlin Hardy ke Desa Belawang disambut antusias dan penuh kehangatan oleh warga setempat. Warga pun dengan penuh semangat mengikuti kampanye dialogis dan mendengarkan paparan visi misi dari Erlin Hardy. Usai mendengarkan paparan, warga kemudian berkesempatan menyampaikan keluhan dan masukan yang kemudian dijawab Erlin Hardy akan ditindak kajuti jika dirinya bersama Albert Kadyady terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas pada Pilkada tahun 2024 ini. Erlin Hardy mengatakan di Desa Belawang ini fokus utamanya adalah pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan sepanjang 8 km yang menghubungkan tiga desa yaitu Belawang, Palangkau Lama, dan Palangkau Baru sesuai aspirasi masyarakat setempat. Mantan PJ Bupati Kapuas itu menyebut kondisi jalan tersebut perlu ditangani agar masyarakat dapat menikmati akses yang lebih baik dan nyaman. Erlin juga menyampaikan pentingnya akses kesehatan bagi masyarakat dengan rencana menambah fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah yang masih kurang terjangkau. Serta Erlin juga merencanakan pengembangan ekonomi kreatif dan program unggulan di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ulun yang berpasangan dengan Al-Berekat Jadi, mohon doa restunya, mohon untuk keselian Bapak Ibu semuanya bisa mencobras kami pada tanggal 27 November nomor 4. Misi dan misi kami tentunya ini tinggal kami lanjutkan. Kami melanjutkan apa yang sudah kami lakukan di 2023 dan 2024 ini. Yang pertama, memang masyarakat sukur dan infrastruktur menjadi program pertama kami. Apalagi tiga desa di sini, Balawang, Palangkau, Nama Baru. Ini sudah disampaikan mengulung tadi bahwa ada hampir 8 kilon lebih panjang jalan yang perlu ditangani. Agar koneksi mobilitas masyarakat kita yang ada di tiga desa ini nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat kita secara nyaman. Dari Kapuas, Kalimantan Tenggah, Sri Hayati, Dek TV, mengambarkan.